hai oke jumpa lagi bersama gua Faisal aduh melakbar di channel Labar ID Oke pada video kali ini gua bakal ngasih tahu kalian cara mengatasi loading lama di game freefire Mac nah biasanya yaitu loading lama atau log-login itu disebabkan karena kalian telah memasangkan yaitu file loading screen nah kenapa tidak bisa login karena kalian setelah memasangkan loading screen itu HP kalian tidak cocok atau tidak support untuk loading screen itu jadi setelah pasang itu akan menyebabkan loading lama atau gagal login nah banyak disebabkan di HP kalian ya guys di kolom komentar banyak dari kalian yang komen Bang kenapa gua enggak masuk Bang kenapa gustur di loading doang nah banyak dari kalian yang komen seperti itu kenapa itu bisa loading lama yaitu dikarenakan HP kalian tidak support dipasangi loading screen jika tidak support ya begitulah tidak bisa login gagal login stud di login lah itu yang disebabkan di HP kalian nah dikarenakan untuk loading screen ini ini milih-milih HP ya guys milih tipe HP kadang dari versi ini bisa dan versi yang terbaru tidak bisa Nah itu dia adalah dari loading screen FF gitu Oke disini untuk kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat gue upload video terbaru sekitar info-info yang menarik guys Oke disini untuk kalian yang gagal login ataupun loading lama ya guys kalian tidak usah gimana ya tidak usah hapus FF nya kalian cukup ikutin tips ini agar kalian bisa login kembali di game Free Fire Max nah tipsnya kalian tidak perlu mendownload file ataupun seperti aplikasi lain ya guys cuma mendownload aplikasi ZR Shiver yang ada di Google Play Store untuk ukuran dari aplikasi aplikasinya yaitu sekitaran 4-5 MBan silahkan kalian download terlebih dahulu di Google Play Store untuk kalian yang belum mempunyai Nah disini untuk kalian apa itu jika ingin bergabung di guru WhatsApp silahkan kalian klik link yang ada di kolom komentar atau di pin komentar silahkan kalian klik saja linknya kalian bisa bergabung disitu jika ada request konten kalian bisa kirimkan videonya video yang bermanfaat untuk kita semua Nah biar gua juga ada konten dikirim video kali ini dari kalian gua akan buat buatin kontennya ya guys Oke disini kita langsung saja ke dalam tutorial tutorial cara yaitu mengatasi gagal login ataupun loading lama di game Free Fire Max ini Hai nah oke disini kita sudah masuk ke dalam tutorial cara mengatasi gagal login ataupun loading lama di game Free Fire Max nah disini untuk aplikasi yang dibutuhkan sebagai penghapusan file kita menggunakan aplikasi ZR Shiver nah disini untuk kalian yang belum mempunyai aplikasinya silahkan kalian download download saja di Google Play Store secara gratis untuk ukuran dari aplikasi ini sekitaran 4-5 MB silahkan kalian download saja di Google Play Store secara gratis nah oke disini setelah kalian mendownload aplikasi ZR Shiver silahkan kalian buka terlebih dahulu Nah setelah kalian buka tampilannya akan seperti ini disini kalian langsung saja masuk ke dalam folder Android untuk melihat data-data dari game Free Fire Max Nah biasanya akan kalian setelah pasang loading screen itu masuk ke Android dan memasangkan file info ya guys dan file-file lainnya juga Nah disini kita akan menghapus bagian satu file yang bisa menyebabkan kalian gagal login Nah setelah kalian hapus biasanya itu bisa login tapi untuk loading screennya itu kembali ke awal atau ke standar ya guys bawaan dari game Free Fire Max nya Oke disini kita langsung saja masuk ke dalam folder Android lalu kita masuk ke dalam folder data Nah disini kalian cari yaitu yang namanya Kong DTS Free Fire Max silahkan kalian Scroll saja ke bagian bawah ya guys dan setelah ketemu langsung saja kalian klik foldernya disini keadaan langsung saja masuk ke dalam folder file masuk lagi ke dalam folder content chat folder compulsory dan Android Nah disini kita akan menghapus yang bagian file info Nah dikarenakan kalian saat memasangkan loading screen itu perlu memasangkan file info baru karena maka mengapa untuk file info yang ori itu tidak bisa digunakan sebagai yaitu loading screen dari contohnya seperti loading screen nifas not-not gitu guys tidak bisa dipasangkan karena tidak cocok harus menggunakan file info baru Nah disini untuk file info yang kita akan hapus yang bagian ukuran 3,56 nah biasanya untuk youtuber youtuber lain itu file infonya beda-beda ya guys untuk youtuber lain beda-beda tapi kayaknya sama untuk loading screen nah disini kita langsung saja tekan lama untuk file infonya lalu hapus ini bagian hapus di paling bawah paling bawah nomor 2 kalian klik saja hapus lalu kalian klik oke Nah setelah kalian hapus langsung saja kalian buka game free fire make-nya untuk memastikan apakah sudah berhasil login atau loading lama itu bisa teratasi ya guys Oke disini kita langsung saja untuk masuk ke dalam game free fire free fire make-nya Oke disini kita sudah masuk ke dalam game free fire make-nya ya guys Nah disini kita akan melihat apakah sudah berhasil login atau belum ya guys Nah disini masih lumayan lama karena masih mendownload file info baru yaitu file info bawaan dari loading screen free fire make atau original ya ya guys Oke disini kita tunggu saja untuk loadingnya Hai nah biasanya stud itu di bagian sini nah ini sudah lolos dan loading screen nya sudah kembali ke standar nah ternyata untuk cara ini work 100% ya guys no tipu-tipu Nah silahkan kalian ikuti tutorialnya tadi itu silahkan kalian ikuti jangan skip-skip videonya agar kalian bisa yaitu mendapatkan ilmu tutorial ini dengan benar Oke disini mungkin segitu aja video kali ini semoga bermanfaat untuk kalian yang loading nya lama atau study loading Oke jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga berat tahu apa yang kalian tahu Oke see you next video sampai jumpa di next video guys selamat menikmati